Badan amal Spanyol Open Arms berlabuh di Pelabuhan Messina di Sicilia dan menurunkan 402 orang imigran yang berhasil diselamatkan Kamis sore. Anggota Open Arms menyelamatkan 402 orang yang berusaha menyeberangi Laut Tengah menuju Eropa dengan kapal tongkang yang penuh sesak. Dalam penyelamatan ini ditemukan salah satu imigran yang tewas tertembak. Para imigran telah berada di laut selama 4 hari dan banyak yang menderita dehidrasi.